Apakah yang sudah ditetapkan NIP3K bisa dibatalkan? Ya, karena kita tahu bahwa sebagian daerah sudah menetapkan NIP. Lalu kedua, bagaimana dengan lulusan PPG? Kemudian jabatannya ahli pertama. Jadi terkena di sini, Bapak-Ibu. Apakah memang guru itu terkena imbasnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rakan-rakan guru se-Indonesia? Mobil khusus yang sudah dinyatakan lolos tahap 1, tahap 2. Pada video kali ini kami akan menyajikan informasi penting terkait adanya edaran terbaru yang dikeluarkan BKN terhadap BKD tentang SPTJM, terutama terkait syarat 3 dan 5 tahun. Apakah guru nanti akan berimbas pada edaran ini? Untuk itu ikuti video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut pada informasinya, bagi rakan-rakan yang baru mampir di channel ini, pastikan meninggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Kami ucapkan terima kasih. Ya Bapak Ibu, inilah surat yang membuat heboh rekan-rekan guru berkenaan dengan edaran BKN tentang pesaratan kelengkapan SPTJM bagi usul NIP3K yang barusan ini telah disampaikan oleh BKN kepada BKD. Sebenarnya isi dari surat ini sudah kami bahas pada video sebelumnya. Nah, dalam video ini kami hanya membahas terkait desakan BKN terhadap Pemda atas usulan penetapan NIP3K yang dinilai lambat ya Bapak Ibu, dan tidak membahas poin yang menjadi persoalan oleh rekan-rekan guru. Sehingga bagi rekan-rekan guru yang menyaksikan video ini, memberikan berbagai komentar, diantaranya sebagai berikut. Apakah yang sudah ditetapkan NIP3K bisa dibatalkan? Ya, karena kita tahu bahwa sebagian daerah sudah menetapkan NIP. Lalu apabila aturan ini diberlakukan, maka bagaimana rekan-rekan yang sudah menerima NIP3K apakah akan dibatalkan? Lalu kedua, bagaimana dengan lulusan PPG? Kalau di dalam surat itu menetapkan syarat-syarat 3 tahun atau 5 tahun pengalaman saat memilih formasi P3K, sedangkan lulusan PPG sama sekali belum pernah mengajar. Lalu ada juga pertanyaan, bagaimana kami yang baru mengajar? Apakah nanti akan dibatalkan penetapan NIP3K kami? Kemudian ada juga mengapa aturan ini tidak disampaikan dari awal, sehingga tidak menyebabkan proses penetapan NIP3K nanti akan menjadi masalah baru. Nah, di sini kita akan lihat di mana sih poin yang menyebabkan rekan-rekan guru honorer menjadi khawatir. Nah, di dalam surat edaran yang diterbitkan tanggal 14 Februari ini, ada dua poin yang disampaikan oleh BKN kepada BKD. Nah, di poin pertama inilah yang menjadi persoalan yang mengkhawatirkan para guru. Nah, ini berkenaan dengan poin A dan poin B. Nah, poin yang dipertanyakan itu adalah adanya pernyataan yang menyebutkan paling sedikit 3 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional. Guru juga fungsional, Bapak Ibu. Yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama. Nah, untuk guru itu adalah ahli pertama. Jadi, ini menjadi pertanyaan apakah nanti para guru juga akan terkena imbas adanya syarat paling sedikit 3 tahun bekerja ataupun pengalaman kerja, sedangkan mereka juga adalah guru fungsional, guru, kemudian jabatannya ahli pertama. Jadi, terkena di sini, Bapak Ibu. Apakah memang guru itu terkena imbasnya? Kemudian yang kedua juga menyebutkan paling sedikit 5 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional, sama, ini juga guru, yang dilamar untuk jenjang mahir. Ya, beda Bapak Ibu ya, ini pemula, terampil, dan ahli pertama. Kalau di sini, mahir, penyelia, ahli muda, ahli madia pemula, kemudian terampil, serta ahli pertama. Nah, di sini ahli pertama juga ada, ya ini untuk S1. Dua poin inilah yang menjadi pertanyaan yang mengkhawatirkan oleh rekan-rekan guru. Apakah mereka akan terkena pada aturan yang ditetapkan ini? Baik, Bapak Ibu, yang perlu kita pahami adalah, ini bukan edaran baru ya, Bapak Ibu. Ini bukan edaran baru, karena keterangan dan informasi poin ini sudah disampaikan terlebih dahulu di dalam keputusan Menpanda RB nomor 981 tahun 2021. Nah, mengapa kita tidak tahu? Karena memang ini bukan edaran untuk guru, tetapi adalah untuk formasi non-guru. Nah, di sini kita akan lihat isi dari keputusan ini, Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah keputusan Menpanda RB nomor 981 tahun 2021 tentang persyaratan, sertifikasi, dan seleksi kompetensi teknis tambahan untuk melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, di sini tidak menyebutkan untuk guru atau non-guru. Namun, apabila kita scroll ke bawah, nah di sini menyajikan informasi-informasi terkait persyaratan tambahan bagi rekan-rekan yang mendaftar pada formasi non-guru. Nah, di sini contohnya adalah untuk penerjemah, untuk jenjang ahli pertama, S1, Bapak Ibu. Di sini ada syarat 2 tahun terakhir berperdikat sangat unggul dan istimewa. Ini untuk penerjemah. Kemudian kita lihat lagi syarat-syarat lainnya, banyak ini Bapak Ibu, untuk dosen. Kemudian di sini pengalamannya minimal 3 tahun, pengalaman minimal 3 tahun, dan sebagainya. Nah, kemudian kita lihat lagi pada poin ketiga, ini untuk ahli pertama juga, asesor manajemen motu industri. Kemudian ada sertifikat yang diperlukan untuk pembina jasa konstruksi. Kemudian penyelus sosial yang mensyaratkan adalah adanya sertifikat kompetisi penyelus sosial. Serta formasi-formasi lainnya yang mensyaratkan masa 5 tahun dan 3 tahun sebagaimana di dalam isi surat edaran itu. Nah, jadi jelas Bapak Ibu, surat edaran yang poin pertama ini adalah tidak ditujukan untuk guru, namun sebenarnya adalah untuk non-guru. Ya, Bapak Ibu. Sehingga di sini kita bisa sampaikan alasan-alasan bahwa dengan adanya surat edaran itu, maka status guru yang sudah nyatakan lolos P3K tetap aman, Bapak Ibu ya. Tenang saja. Pertama, karena edaran peselatan adanya 3 tahun, kemudian 5 tahun itu adalah khusus untuk non-guru. Sebagainya tertuang dalam keputusan PAN-RB yang kita lihat tadi, nomor 981. Kemudian, khusus untuk guru itu, kita ketahui syarat mendaptar P3K fungsional guru itu hanya terdata di dakodik, Bapak Ibu ya. Nah, meskipun ada beberapa penjelasan dari Ibu Nuno, data terdaptar di dakodik itu minimal 3 tahun menjelang pendaptaran P3K guru yang dibuka pada sekitar bulan Juli tahun 2021 yang lalu. Kemudian, adanya syarat 3 tahun itu, Bapak Ibu, tidak diperuntukkan bagi rekan-rekan guru secara umum. Tetapi, syarat 3 tahun itu adalah, yaitu 3 tahun mengajar secara berturut-turut itu hanya diperuntukkan untuk syarat pemberian afirmasi bagi rekan-rekan yang berusia 35+, sehingga mendapatkan afirmasi 15%. Jadi, kata-kata 3 tahun itu hanya terdapat pada 2 syarat. Pertama, pada persyaratan dapodik, artinya kita yang mendaptar sebagai P3K fungsional guru itu hanya terdata di dapodik yang menyebutkan 3 tahun terakhir, kemudian juga syarat 3 tahun mengajar berturut-turut hanya untuk pemberian afirmasi bagi 3 P15+. Nah, itu semua tertera dalam Permenpan RB No. 28 Tahun 2021, yang ini terkait pendaptaran seleksi P3K Tahun 2021 yang ada 3 gelombang. Pada bab 2, di sini disebutkan persyaratan melamar, khusus untuk guru ya, Bapak Ibu, ini untuk guru ya. Di sini disebutkan pada ayat 1, pelamar yang dapat melamar Jabatan Funksional Guru pada instasi daerah Tahun 2021 itu adalah THK 2, non-ASN yang terdata di dapodik, terdata di dapodik juga untuk swasta dan PPG. Ini saja, lalu ada penjelasan tambahan di situ adalah bahwa rekan-rekan yang mendaptar pada formasi guru itu tidak boleh lebih dari 59 tahun ya, per 1 April 2021. Lalu syaratnya lain adalah S1 atau D4 yang linear, yang disebutkan jurusan yang relevan sesuai mata pelajarannya, yakni yang linear. Kemudian, sebagaimana disebutkan tadi, ya ini guru honorer yang masuk dalam 4 kategori yang disampaikan tadi, di mana mereka belum pernah lulus seleksi menjadi PNS ataupun P3K di tahun sebelumnya. Lalu kemudian, terdaftar di data pokok pendidikan atau dapodik, bahkan di sini tidak menyebutkan berapa tahun-berapa tahunnya. Kemudian, yang terakhir adalah lulusan profesi guru, sebagaimana sudah disampaikan tadi. Nah, di sinilah kata-kata 3 tahun yang dapat kita lihat pada syarat untuk kelengkapan pendaptaran P3K bagi guru, yakni hanya berlaku pada pemberian afirmasi 15%, Bapak Ibu, 15%, di mana di sini disebutkan bahwa syaratnya adalah berlaku untuk peserta di atas 35 tahun dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun, terakhir ya, berdasarkan data dapodik. Nah, ini Bapak Ibu jelas ya, jadi ada dua saja kalimat yang menyaratkan 3 tahun itu, yakni terdata di dapodik, ataupun mereka mengajar berurutan selama 3 tahun untuk mendapatkan afirmasi 15%. Sehingga dalam surat edaran terbaru itu, penegasan yang dapat kita ambil untuk rekan-rekan formasi guru, yakni pada penetapan NIP3K pada percepatan waktu saja. Kita tahu bahwa penetapan pengusulan NIP3K oleh BKD ke BKN kan dinilai lambat, maka akhirnya edaran ini keluar. Ya, mari kita lihat lagi Bapak Ibu surat aslinya. Nah, di sini tadi bagian 1 untuk non-guru, sedangkan untuk poin 2 inilah yang dinyatakan untuk guru dan non-guru, di mana poin itu menyebutkan bahwa usul penetapan nomor induk P3K bagi calon pegawai pemerintah dengan pekerjaan kerja untuk jabatan fungsional disampaikan kepada Badan Kepegawai Negara atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawai Negara atau KANREK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Kepegawai Negara nomor 1 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawai Negara nomor 18 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan pekerjaan kerja. Dalam video sebelumnya, kami sampaikan inilah terkait batas waktu pengusulan BKD ke BKN. Nah, di dalam Peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 itu, yang telah diubah dengan Peraturan nomor 18 tahun 2020 itu, menyebutkan terkait keputusan penetapan NIP3K bahwa dalam waktu paling lama 25 hari kerja, terhitung sejak penyampaian usul. Ini Bapak Ibu, angka yang ditanya oleh BKN kepada BKD. Mengapa BKD lambat? Sehingga apabila BKD lambat mengusulkan kepada BKN, maka otomatis BKN juga akan molor waktunya dalam penetapan NIP3K. Nah, jadi di poin inilah yang menjadi hal yang sebenarnya kami bahas pada video sebelumnya. Namun karena banyaknya pertanyaan yang masuk berkenaan dengan pertanyaan syarat 3 tahun dan 5 tahun, maka oleh karena itu video ini kami buat. Dan sebagaimana penjelasan dari Bapak Aris Windianto yang dikutip di JPNN kan menyebutkan bahwa surat edaran itu sebenarnya bertujuan dua, Bapak Ibu ya. Pertama adalah untuk mempercepat proses penetapan NIP3K. Kemudian yang kedua, agar Pemda bertanggung jawab atas kelengkapan data syarat usulan penetapan NIP3K bagi non-guru, sehingga itu harus tertuang dalam SPTJM, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jelas ya, kalau seandainya syarat itu tadi diberlakukan untuk guru Bapak Ibu, maka proses tidak akan lebih cepat, tetapi akan menjadi lebih lambat. Karena rekan-rekan yang sudah dinyatakan lolos harus dibatalkan kembali, karena harus lagi berkoordinasi dengan Kemdikbud, mengapa rekan-rekan guru yang belum mengajar 3 tahun atau 5 tahun bisa mendaftar pada P3K? Sehingga proses penetapan NIP3K ini bukan semakin cepat, tetapi akan semakin lambat. Jadi jelas Bapak Ibu ya, edaran yang baru saja kita lihat, berkenaan dengan SPTJM dari BKN ke BKD tidak akan berimbas pada formasi fungsional guru Bapak Ibu. Ya, di bagian terakhir kita lihat format SPTJM yang diminta oleh BKN kepada BKD, yang ini tentang syarat menjamin kebenaran dan bertanggung jawab atas kelengkapan administrasi, calon P3K, khususnya ini untuk non-guru tadi, untuk poin 1, di mana apabila nanti di kemudian hari ditemukan adanya calon P3K, ternyata data yang tidak benar, maka ini akan diberikan sanksi secara administratif maupun bidana. Ya, demikian informasi ini Bapak Ibu, benar-benar menjadi pencarian bagi kita, sehingga kita tidak was-was lagi, bahwa edaran poin pertama berkenaan dengan syarat pengalaman ini tidak ditujukan untuk fungsional guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!